Aduh sepi banget guys jalannya ya guys Yang apalah yang penting aku bisa memberikan informasi sedikit buat kalian Di masa PPKM ini di hari ke delapan Halo semuanya kembali lagi sama si Boy nih gimana kabar kalian Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya guys PTW aku mau kasih tunjuk kalian dan ajakin kalian untuk walking around di hari ke delapan Gimana suasana di penginapan yang sering rame dan kero di di Yogyakarta Suasananya juga cukup Belum Kondusif Jadi Ini aku Lanjutkan untuk part berikutnya Semampu saya untuk bisa kasih review kalian dan melihat suasana di Yogyakarta Saat ini Di jalan Sostrawijayan ini itu biasanya botel atau penginapan murah itu ada disini guys Nah ini Ada pop botel yang pertama Pak Pak Nah ini Kalau kita jalan lurus ke arah selatan sana Itu Kita bisa tembus ke Malioboro Karena di belakang saya ini Itu tadi sudah stasiun kubu Ini jalannya searah Dan gak bisa di laluin buat dua arah Biasanya itu tempat ini Itu juga dipenuhin sama wisatawan Wisatawan dari mana saja dan pusat oleh-oleh baju Otel Biasanya kita dibajibkan untuk dibatasi kegiatan kegiatan apapun itu yang berbau aktivitas Jadi Kita berdoa bersama-sama Supaya ini Segera membaik ya guys Supaya kita bisa beraktifitas lebih normal lagi Biar para wisatawan atau tempat wisata itu bisa lebih rame lagi Nah ini guys Ini kawasan wisata Di Malioboro Dan biasanya itu di jalan Sostrowiduran ini Itu banyak penginapan Hotel murah Terus Terus pusat oleh-oleh Dan pusat pakaian murah Itu ada disini guys Jadi ini di depan saya ini Sudah tempat penginapan Biasa pariwisata itu datang di Jogja Yuk kita lihat Hotel-hotel sudah Tidak beroperasi Di Jalan Sostrowiduran atau di Kelurahan Sostrowiduran ini Kalian bisa mencari rental motor, rental mobil, tur untuk wisata Itu juga ada di jalan ini Atau di gang yang sebelahnya sana guys Nah Biasanya di sepanjang jalan ini tuh Semuanya penuh dengan wisatawan guys Tetapi hari ini kalian bisa lihat kondisinya Nah bener Semua tempat penginapan tidak beroperasi Ini Ini Kutubes Hotel dan restoran Ini kalau kita jalan sampai ujung itu Nanti tembusnya itu Malangboro Sepi kan guys Sepi kan guys Sepi gang seperti ini tuh Di Jogjakarta itu terkenal dengan hotel murah terus nyaman terus banyak penginapan yang bisa di kunjungin buat kalian semuanya yang mau ke Jogja di jalan ini tuh dulu waktu awal-awal saya bikin konten itu yang bikin saya viral nah ini ini hotel baru nih guys belum ada belum beroperasi kembali dan ditutup karena kita harus melakukan PPKM ini hotel-hotel juga yang homestay-homestay PPKM itu ada di sini nih banggang gini nih nanti aku masih ajakin masuk ke sana kita jalan dulu ke sana dari kalian tahu pokoknya di sini tuh kalau kalian mau rental motor atau kendaraan di Jogja itu YouTube ya guys kalian kalau mau rental motor atau kendaraan atau mobil kalian nanti bisa hubungi tempat-tempat yang ada di depan gang itu biasanya mereka buka jasa nah buat kalian semuanya di sepanjang jalan ini itu ada hotel losmen penginapan dan buat kalian kalau mau masuk sini besok-besok kalau sudah normal kembali kalian bisa motor kalian atau kendaraan kalian bisa didorong dulu ya guys karena nanti bisa mengganggu itu area perkampungan sini oke yuk kita jalan ke sana aduh sepi banget guys jalannya ya guys yang apalah yang penting aku bisa memberikan informasi sedikit buat kalian di masa PPKM ini di hari ke-8 di depan biar kalian bisa melihat secara virtual gimana suasana di Yogyakarta yuk kita lihat yang depannya kayak bagis nah begitu ya guys tuh dia didorong guys ini kalau kita menuju ke ujung sana nanti kita dihadapkan langsung ke stasiun jadi kalian kalau besok-besok turun dari stasiun kalian bisa langsung mencari penginapan di konten-konten saya yang sebelumnya itu juga ada penginapan seperti ini nanti aku taruh linknya di atas cuma kan ini kita melihat kondisinya aja biasanya disini itu juga pada rame itu guys hotel wasmen penginapan murah ada di jalan Sostrowi Jairan kuitan kalian masuk aja nanti kalian ketemu penginapan-penginapan itu ada disini semua tapi jangan lupa buat kalian dorong montor kalian ya sebala kalian enggak pernah marah oke begitu ya guys informasi yang bisa saya sampaikan di jalanan yang biasa wisatawan menginap di Yogyakarta buat kalian semuanya thank you yang sudah support saya jangan lupa buat like share comment and subscribe video saya bye bye dan ketemu di konten selanjutnya thank you terima kasih terima kasih terima kasih